Indonesia dan Malaysia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia sepakat untuk bekerjasama dalam memerangi diskriminasi terhadap komunitas sawit seusah digelarnya pertemuan antara para pemimpin dari kedua negara itu Presiden Jokowi Dodo mengatakan Indonesia dan Malaysia akan melawan diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit dan memperkuat kerjasama melalui Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit untuk mengatasi masalah tersebut Pernyataan Presiden Indonesia Jokowi Dodo tersebut disampaikan setelah Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang melakukan perjalanan luar negeri pertamanya sejak ia terpilih November lalu Seperti yang sudah diketahui, Uni Eropa telah berencana untuk menghapus bahan bakar berbasis minyak kelapa sawit pada tahun 2030 mendatang karena dianggap sebagai salah satu faktor yang mendukung deforestasi Sebelumnya Uni Eropa awal bulan lalu menyepakati Undang-Undang Baru yang mewajibkan perusahaan untuk membuat pernyataan uji tuntas yang menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap perusahaan hutan atau beresiko terkena denda yang besar Peraturan tersebut akan berlaku untuk kedelai, daging sapi, minyak sawit, kayu, kakao, dan kopi serta beberapa produk turunannya Undang-Undang Baru ini muncul di atas arahan energi terbarukan Uni Eropa yang mewajibkan bahan bakar berbasis minyak sawit dihapuskan pada tahun 2030 Akibatnya impor minyak sawit Uni Eropa menyusu dalam beberapa tahun terakhir Malaysia dan Indonesia, selaku negara produsen sawit nomor 1 dan nomor 2 dunia dalam beberapa tahun terakhir menggelar kasus terpisah dengan Organisasi Bedangan Dunia atau WTO Keduanya mengatakan tindakan Uni Eropa itu diskriminatif Selain itu disebutkan petani sawit kedua negara tidak akan sejahtera Menurutnya, diskriminasi itu tidak berasas dan tidak mencerminkan kestarian industri minyak sawit terutama di Malaysia dan Indonesia Di sisi lain, diskriminasi bertentangan dengan komitmen Uni Eropa dan Organisasi Bedangan Dunia atau WTO soal perdagangan bebas Di samping itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjihu soal kerjasama kedua negara dalam bentuk OPEC kelapa sawit PM Malaysia itu mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara pemberi sumbangsi kelapa sawit terbesar di dunia kemudian sesulut dengan Malaysia Karena itulah menurutnya, apabila kerjasama ini dapat berjalan OPEC kelapa sawit bisa terbentuk Ia menenturkan sebetulnya rencana membuat OPEC kelapa sawit sudah dicanangkan sejak 2015 hanya saja tidak ada perkembangannya Indonesia dan Malaysia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia memang sempat membentuk Council of Farm Oil Producing Countries atau CPOPC pada 2015 lalu Hal ini dilakukan sebagai upaya bersama kedua negara untuk menguasai pasar produk hilir kelapa sawit di Asia CPOPC beranggotakan Indonesia dan Malaysia ditambah empat negara pengamat alias Observe Countries yakni Kolombia, Ghana, Honduras, dan Papua New Guinea Terlepas dari menguapnya kolaborasi Indonesia dan Malaysia tersebut Anwar Ibrahim menegaskan saat ini Indonesia harus bersatu dengan Malaysia termasuk dalam menjalankan karbon trading dan energi baru terbarukan atau EBT Anwar pedih jika kekuatan Indonesia dan Malaysia digabung kedua negara serumpun ini bisa menjadi yang terdepan di kawasan Bahkan PM Malaysia tersebut siap mendukung penuh kepemimpinan RI di ASEAN untuk 2023 Dalam pertemuan bilateral tersebut PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Jokowi juga menandatangani delapan nota kesepahaman atau MOU yang mencakup sektor perkapalan, pembiayaan ekspor-impor, energi hijau, dan pengembangan industri baterai Menurut kedua pemimpin negara, aspek-aspek tersebut yakini akan dapat memperdalam hubungan perdagangan dan investasi lintas batas di kedua negara Anwar Ibrahim dan Jokowi juga membahas rencana pengembangan Ibu Kota Baru Indonesia yaitu Nusantara di Kalimantan Timur Dalam kesempatan itu, PM Malaysia dilaporkan menyerahkan 11 surat minat dari perusahaan-perusahaan Malaysia yang terkait dengan adanya kemungkinan investasi di Nusantara Menurut Anwar Ibrahim, Ibu Kota Baru ini dapat meningkatkan pembangunan regional termasuk dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia yang juga terletak di Pulau Kalimantan Terima kasih kerana menonton!